oke teman-teman ini adalah mesin tadi yang mesin yang saya beli hanya mesin saja ya tidak ada tabungnya dan ini setelah tadi saya ganti untuk transistor horizontalnya ini saya ganti ternyata tegangan sudah kembali normal tetapi dia tidak mau untuk flipbacknya tidak mau nyembur kemudian saya ganti juga untuk flipbacknya ini dan ternyata kerusakan ada di bagian flipback dan juga horizontal horizontal penyebab kerusakan di horizontal adalah flipback ada beberapa faktor yang menyebabkan horizontal mati ya disini yang pertama yaitu flipback jika flipback rusak bisa menyebabkan transistor horizontal ini mati dan juga ada kapasitor yang nilainya 1600 kV ini ini tadi juga saya ganti dan ternyata sekarang sudah sudah bisa menyala ya untuk TV nya tetapi sekarang ada problem lain yaitu TV ini tidak bisa menangkap siaran oleh karena itu saya akan mencoba mengecek apa kerusakan yang menyebabkan sehingga TV ini tidak bisa menangkap siaran oke langsung saja kita nyalakan TV nya kita tempelkan dulu untuk prop hitam kita di ground tabung ini tabungnya sudah saya ganti tabung dan sudah saya ganti sudah saya kasih deflexiuk sekarang kita cek kita cari kerusakan untuk bagian tuner ya biasanya kalau TV tidak bisa menangkap siaran itu biasanya kerusakan ada di bagian tunernya kita coba kita coba tancapkan dulu untuk antenanya disini nanti kita cek tegangan untuk bagian tunernya disini sebentar saya perbesar dulu disini 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 ada yang pertama ini adalah pin IF pin IF ini untuk menerima sinyal sedangkan yang kedua ini ada B plus yaitu 5 volt kaki yang seterusnya yaitu pin VHVL VHVL1 ini VHVL2 dan ini adalah UHF sedangkan ini adalah pin VT untuk tuner ini memakai tuner VT ya tuner VS berat yang ada tuner ada tegangan VT nya nanti ini jika TV searching di VHVL atau UHF nanti ini akan naik sampai 33 volt di sini kalau tegangan tegangannya normal dan ini juga pin AGC oke langsung saja kita simp kita cek terlebih dahulu untuk tegangannya untuk bagian tuner ya di sini sekarang masalahnya di bagian tuner kita colokkan TV nya nah itu TV sudah menyala saya perlihatkan di sana itu sudah menyala Oke langsung saja kita cek di bagian tunernya kita mulai pencarian dulu ini sudah mencari ya mencari otomatis kita cek di bagian pin VT disana terbilang untuk tegangannya ini adalah UHF jika nanti pada saat searching di UHF nanti akan naik sampai 33 volt untuk di pin VT ini 10 11 ini ini sebentar Oh ini sudah UHF ini sudah UHF ya Oh sebentar mati 3032 ternyata tegangan di pin VT ini sudah normal tetapi TV belum juga bisa menangkap siaran oke berarti kemungkinan ini kerusakan ada di tunernya coba kita ganti untuk tunernya kita cek dulu bagian VCC apakah masih apakah ada ada 5 volt agc agc ini ada Oh bentar agc 0 volt ya coba kita kasih tegangan agc sebentar nah disini ada 5 volt oke terukur 5 volt oke terukur 5 volt ya tetapi disini 0 volt kemungkinan R ini rusak karena dari sini menuju ke agc ini disini ini 0 volt oke kita coba kita ganti resistor ini ada R kecil disini oke 0 disini ada 5 volt oke kita ganti dulu untuk resistor kecil yang ada di jalur agc oke 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 oke